Logistik pilkada serentak di beberapa daerah masih belum rampung. Di Sumatera Barat, ratusan surat suara dinyatakan rusak. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, rekanan pencetak surat suara belum menyelesaikan pekerjaannya. 300 ribu lebih surat suara untuk pilkada Sumatera Barat dinyatakan rusak. Akibatnya KPU setempat masih kekurangan sebanyak 43 ribu lebih surat suara. Kekurangan surat suara ditemukan setelah 19 KPU Kabupaten Kota di Sumatera Barat melakukan penyortiran ulang surat suara. Setelah kekurangan surat suara, KPU Sumbar juga menemukan kekurangan sampul dan formulir C6 atau surat undangan memilih di beberapa kabupaten kota. Namun angka kekurangan masih dalam pendataan. Jadi total kekurangan surat suara kita yang harus kita penuhi adalah sebanyak 43.832 lembar surat suara. Sementara percetakan surat suara pilkada Lamongan Jawa Timur molor dari target semula yang telah ditetapkan oleh KPU setempat. Namun hal itu tidak menghambat proses pilkada Lamongan. Jumlah kebutuhan surat suara di Lamongan mencapai 1.110.000 lebih. Saat ini KPU setempat baru menerima sekitar 200 ribu surat suara dari pihak rekanan yang mencetak surat suara. Tidak hanya surat suara yang belum rampung, formulir C6 juga belum tuntas dikerjakan. Ini sudah kita lakukan koordinasi, divisi logistik juga Budewi sedang dikudus untuk memastikan cetak surat suara ini sesuai dengan jadwal sehingga target juga terpenuhi. Sementara di Kabupaten Raja Ampat, Papua, KPUD setempat telah melakukan penyertiran dan pelipatan surat suara untuk mengetahui kondisi dari surat suara. Penyertiran dan pelipatan surat suara melibatkan staf KPUD Raja Ampat dan sejumlah tenaga bantu yang merupakan pemuda setempat. Selain surat suara dan formulir DPT, KPUD Raja Ampat juga telah menerima logistik lain berupa bilik suara, kotak suara, hingga tinta. Dari Padang, Lumojang, dan Papua, Tim Liputan Kontributor Berita 1.